sel eukaryotik sel tumbuhan yang paling mendasar yaitu bentuk sel tumbuhan yang kaku bentuk ini didapatkan dari dinding sel yang berada paling luar di sel tumbuhan dinding sel tersusun atas senyawa selulosa, pektin, hemisselolosa, dan juga lignin yang akan menguatkan struktur tumbuhan meskipun hewan dan tubuhan sama-sama memiliki eukaryota mereka berbeda dalam fitur karakteristik tertentu misalnya sel tumbuhan mempunyai dinding sel yang berkembang dengan baik dan vakuolanya yang besar sedangkan sel hewan tidak mempunyai struktur tersebut lanjutkan kemudian sel-sel dalam sel tumbuhan itu terdapat sel parenkim, sel kolenkim, sel klerenkim, sel silam, sel flom, dan juga sel epidemis selanjutnya selanjutnya itu sudah pernah kita bahas di anatomi tumbuhan sudah bisa memperkaya kajian untuk bahan ajar ini silakan kemudian terdapat struktur organel sel tumbuhan yang pertama terdapat nukleus atau inti sel yaitu organel sel yang sangat unik dan penting sebagai tempat utama sel untuk menyimpan kromosom atau komponen genetik dari sel tertentu nukleus itu memiliki fungsi yaitu mengkoordinasi proses metabolisme contohnya pada pembelahan sel, pertumbuhan sel, serta sintesis protein inti dan isinya itu disebut dengan nukleoplasma kemudian selanjutnya terdapat plastida atau kloroplas yang merupakan istilah kolektif untuk organel yang berfungsi untuk membawa pigment kloroplas itu mempunyai bentuk yang sangat menonjol dari plastida yang memiliki kandungan pigment klorofil hijau karena terdapat plastida atau kloroplas yang mengandung klorofil hijau maka tumbuhan mampu menjalani proses fotosintesis dengan baik dengan adanya air, senang matahari, dan karbon dioksida untuk sintesis makanan sendiri kemudian terdapat ribosom ribosom itu merupakan organel sel yang bentuknya kecil yaitu berupa butiran nukleoprotein ribosom tersusun atas subunit besar dan juga subunit kecil berbesi RNA ribosom dan RNA-R dan protein di dalamnya ribosom dibedakan dari dua jenis yang mana terdapat di dalam sitoplasma yaitu berupa ribosom terikat dan ribosom bebas fungsi utama dari ribosom yaitu memproduksi dan mensintesis zat protein yang ada di dalam sel selanjutnya yakni keempat terdapat mitokondria mitokondria merupakan organel besar yang berbentuk bulat batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan mitokondria itu bermanfaat dalam memecah karbohidrat kompleks dan gula yang dimanfaatkan kemudian mitokondria ini mengandung enzim tertentu yang berguna dan penting sebagai pasokan energi kesel tumbuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian yakni terdapat yang kelima HEY terdapat badan golgi atau aparatus golgi yang terdiri dari kumpulan vesikel pipih yang merupakan bentuk sisternai atau berkelok kellok bentuknya itu seperti kantang pipi Bodonggolfi ini ternyata adalah sel tubuhan, disebut dengan diktisotiosum, dan keberadaan yang itu kebanyakan ditemui di dekat membran sel. Selanjutnya, yang ke-6, yang ke-6, Mbak. Sudah, Mbak. Terima kasih. Yang ke-6, terdapat retikulum endoplasma, yakni yang merupakan organel penghubung antara inti, yakni nukleus, dengan sitoplasma di dalam sel tubuhan. Pada dasarnya itu merupakan jaringan interkoneksi. Interkoneksi RE atau retikulum endoplasma itu mempunyai kantong yang berbelit-belit. Ada dua macam RE, yaitu RE kasar dan juga RE halus. Selanjutnya. Selanjutnya. Selanjutnya, tempat-tempat facuola. Facuola merupakan membran sebagai tempat penyimpanan yang membantu dalam mengatur tekanan turgor dari sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan itu umumnya ditemui lebih dari satu facuola, tetapi facuola itu menghabiskan ruang lebih besar daripada yang lain, yang menyimpan berbagai macam senyawa kimia. Yang kedelapan. Yang kedelapan terdapat peroxifom, yang merupakan organel sitoplasma dari sel tumbuhan yang mempunyai kandungan ezin oksidatif tertentu. Ezin itu digunakan dalam pemecahan metabolisme asam lemak menjadi gula sederhana. Fungsinya itu memecahkan asam lemak menjadi gula dan membantu chloroplas dalam proses foto respirasi. Kemudian terdapat mekanisme transport pada membran sel. Yang pertama ada difusi. Difusi adalah pergerakan atom atau molekul berupa gas atau cairan atau larutan. Atom atau molekul itu tersebut bergerak dari larutan berkontrasi, berkontrasi rendah, sehingga keadaan lakutan menjadi seimbang. Pergerakan tersebut terjadi melalui membran semi-permeable. Kemudian yang kedua terjadi mekanisme osmosis. Osmosis itu adalah peristiwa perpindahan molekul air atau pelarut melalui membran semi-permeable dari larutan yang berkonsentrasi rendah, larut lebih banyak dibandingkan larutannya, larutan yang berkonsentrasi tinggi atau pelarut lebih sedikit dibandingkan terlarutnya. Kemudian selanjutnya terdapat mekanisme transport aktif. Transport aktif itu adalah pergerakan zat atau molekul yang menyeberangi membran semi-permeable dengan melawan gradient konsentrasi. Transportasi zat atau molekul pada transport aktif memerlukan energi. Kemudian mekanisme eksositosis dan endositosis. Kedua mekanisme ini berguna mentransportasikan molekul dan partikel yang berukuran besar. Jadi eksositosis itu adalah suatu proses pengangkutan bahan yang terdapat di dalam sel melalui proses pembentukan vesikula. Kemudian vesikula tersebut diekskresikan ke lingkungan ekstra seluler.